Hai Hai teman-teman berjumpa kembali di dari update official ya Nah seperti biasa ya guys kali ini kita akan membuat sebuah cara guys atau tutorial guys ya ini ada channel temen saya ya channelnya gagal dimonetisasi ya karena terkena konten berulang ya ini nah saya menyarankan untuk menghapus video yang bermasalah ya guys dan disini tersisa sekitar 448 jam waktu tonton ya guys dari semula 16.000 16.000 kali kita tonton ya teman-teman karena disini dia mau upload video-video yang dari tiktok yang viral ya guys makanya viewnya banyak sekali tapi sayang view banyak tapi tidak menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya karena terkena konten berulang ya disini nah sim banyak masih yang teman-teman youtuber pemula yang enggak tahu apa itu konten berulang bisa kalian membaca sendiri disini nah seperti ini ya keterangan yang dikasih via YouTube atas monetisasi nya yang enggak diterima oleh YouTube ya karena terkena konten berulang nah saya menyarankan untuk menghapus video ya teman-teman karena percuma juga sekarang kalau blur videonya katanya sebagian orang bisa tapi saya sudah membuktikan walaupun videonya udah di blur terus audionya udah diganti judulnya juga udah diubah tapi tetap saja gagal monetisasi ya guys itu dari pengalaman pribadi saya nah saya sarankan ke teman saya ya untuk menghapus video yang bermasalah ya guys tinggal menyisakan video yang original saja ya teman-teman ya nah inilah video dia ya yang original video original nya ya teman-teman ya saya sarankan dia untuk menyinggalkan video nya original yang original nya saja nah disini kan jam tayangnya masih banyak yang hilang terus nggak bisa ngajuin monet dong lagi ya itu semuanya harus menikmati prosesnya ya teman-teman ya jangan kita mengejar sesuatu tanpa menikmati prosesnya ya teman-teman ya nah ini permohon pengajuan ulangnya tanggal 8 April tapi sudah lewat ya teman-teman ya karena dia sudah males bermain di youtube nah dia tertolong sama saya untuk membantu jam tayangnya ya teman-teman ya tapi saya juga lagi sibuk ya teman-teman ya nah bagaimana cara mendapatkan jam tayang dengan cepat sebenarnya sih caranya itu sangat mudah ya teman-teman kita tinggal buat video reaction yang lagi rame ya guys nah kita usahakan mungkin tunnel nya semenarik mungkin di depan itu sih cara saya cara saya ya teman-teman untuk mengajar 4000 jam tayang ya guys kita menggunakan misalkan kayak dulu squid game yang lagi rame nah kita gunakan judul squid game thumbnail squid game karena dia yang lagi rame waktu itu nah kita buat lah isinya yang kayak reaction entah kalian diem atau ngomong yang penting ada video squid game yang udah diperkecil layarnya terus kalian reaction dah video tersebut seolah-olah squid game lagi main terus kita reaction itu bakalan cepat di pencarian keluar karena lagi rame kan terus judul kita juga sama kayak squid game judulnya terus pakai tag squid game nah pasti metadata YouTube nya akan merokomendasikan konten yang sejenis yang belum ditonton orang lain ya guys misalkan squid game punya kita walaupun itu video reaksi karena judulnya adalah squid game gak apa-apa isinya video reaksi yang penting kan judul kita menang di judulnya nah itu sih cara saya atau yang cara kedua kalian bisa buat apa namanya video dengan durasi yang panjang yang temen-temen ya durasi yang panjang kalian bisa buat agar apa namanya rata-rata nontonnya kalau kalian itu tinggi atau kalian juga bisa share video kalian ke temen-temen kalian yang atau grup grup WhatsApp atau telegram atau segala walaupun yang nonton sedih tapi rasio klik tayangnya kan tinggi jadi video kalian juga bisa masuk ke beranda orang lain tanpa di subscribe karena rasio klik tayang kalian tinggi nah disini subscribe nya lumayan ya temen-temen ya udah 2.700an ya udah cukup lah untuk syarat monetisasinya udah cukup banget udah tinggal kita fokus ke jam tayang nah jika temen-temen memiliki kendala yang sama tetap semangat ya temen-temen ya ini masih sekitar 75% lagi kita ya untuk bisa monetisasi coba kita lihat jangkauan videonya ya temen-temen ya ini videonya trafficnya penelusuran 75% ya 70% ya temen-temen lumayan tinggi jadi fitur YouTube lainnya 9,7 tapi untuk rekomendasi videonya konten sangat sedikit ya temen-temen ya sekitar 2,68 rasio klik tayangnya juga sedikit 3,6 penayangan dan penayangan 43 waktu tontonnya sangat terlihat anjlok sekali karena udah berapa bulan dia nggak pernah upload video ya temen-temen ya jadi trafficnya kayak gini nah disini kita bisa lihat sumber traffic penelusuran YouTube yang paling tinggi disini tentang ojol ya temen-temen ya ojol ganteng gojek ganteng nah begitulah kita lihat videonya udah sampai mana aja nah ini untuk subscribe yang telah mengaktifkan semua notifikasi untuk channel anda lumayan juga ini ya temen-temen ya sekitar 26,4 sekitar 740 orang yang telah mengaktifkan loncengnya lumayan ini gara-gara kita lanjutkan tempo ya kita lanjutkan mula